Oke, Mbak, ini aku, kita baru dapet atensi dari warganet, dan warganet pengen tau tentang dunia selebritis nih, katanya di 2023 dan 2024, perceraian itu makin meningkat, banyak wanita yang justru menggugat, ternyata bener wanita yang lebih banyak menggugat. Kita sih mendoakan yang terbaik ya, tapi kan si ceweknya ini tuh udah cukup sabar, sabar banget dia, udah sabar banget jadi kayak... Keperan Kandas, rumah tangganya. Kandas! Lebih tepatnya sih, bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri? Ya, salah satunya adalah, ya tadi yang seperti yang saya bilang, ya kita ini sudah dewasa. Sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang, tindakan yang kita lakukan kan. Jadi, kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya, tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga memcintai mereka. Ya, benar bahwa Iris Bella telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Depok. Yang gugatannya telah terdaftar di hari Senin kemarin, tanggal 6 November 2023. Kayaknya perempuannya yang udah niat? Capek, lebih ke capek. Jadi kayak kadang ada orang yang menahan diri untuk tidak berpisah, rela sakit batin, sakit pikiran, cuma karena anak. Sebenarnya, kita ini butuh waras. Jadi ketika mungkin perpisahan itu yang terbaik, toh anak juga nggak kekurangan kasih sayang, kan? Jadi ya, berpisah. Karena daripada, jadi tapi sebagian wanita itu lebih memilih untuk, nggak deh, nggak apa-apa deh, gue lanjutin. Padahal sementara dianya nggak bahagia, korbannya justru anak. Nah, benar. Dan si Iris Bella setelah berpisah justru udah lebih... Bahagia. Karyanya lebih bagus. Karyanya lebih bagus, muda bahagia is! Terima kasih.